Wow, cantiknya. Aku penasaran di mana kita. Itu pasti makanan kita. Kamu benar. Aku punya stroberi. Wow, dia sangat matang. Itu sudah pasti. Kamu beruntung. Sekarang aku buka piringnya. Oh, lollipop yang lucu. Tunggu sebentar. Apa yang ada di dalam sana? Itu tidak seperti kecoa besar. Kalau gitu, sebaiknya kita mulai dengan stroberimu. Aku tidak keberatan. Boleh aku nyobain dikit? Semoga Emma tidak menyadarinya. Tentu saja aku menyadari ini. Ayo, kembalikan berinya. Tidak, aku juga mau nyobain. Ya, aku cuma dapat daun. Itulah yang kamu dapatkan, Miranda. Ini buah beriku dan aku akan memakannya. Penampilannya sangat menghiurkan. Aku akan ambil dikit. Oh, enak banget. Kenapa piringku kosong? Dimana semua berinya? Miranda, apa ini perbuatanmu? Tidak bisa. Aku harus membalasmu. Ayo, buka mulut. Tapi aku tidak mau memakannya. Kamu harus. Kamu tegak banget, Emma. Oh, itu menjijikan untuk dilihat. Apa kamu makan semuanya? Tapi kan ada kecoa. Oh tidak, aku lupa tentang itu. Ibu, dia ada di mulutku. Itu menjijikan. Sepertinya dia hidup. Kocok itu lari ke arahku. Apa yang harus dilakukan? Ambil itu. Ini untukmu. Aku bilang jangan mendekat. Emma, kamu berhasil. Aneh. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Oh, itu dia. Kenapa kamu mengeluangnya? Itu akan jatuh pada kita. Oh, sepertinya sudah bersih. Tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Kamu bisa terlalu cepat. Kocoknya ada di kepalamu. Oh tidak, jangan ini. Aku akan menyelamatkanmu, Emma. Tunggu, aku punya sepatu yang besar. Aduh, sakit. Makasih atas bantuanmu, Miranda. Sepertinya rencanaku tidak berhasil. Wow, makanan baru. Aku buka duluan. Toilet kecil. Ini terlihat keren. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan memikirkannya. Tapi pertama, buka piringmu dulu. Oh, ada banyak mata Gami. Bagus. Astaga. Kamu dapat tiket keberuntungan. Saatnya menyegarkan diri. Apa yang harus aku mulai? Mungkin dari mata ini? Hei, apa yang kamu lakukan, Emma? Berhenti melakukan omong kosong. Baiklah. Jangan membosankan. Keren. Ini sangat lezat. Aku mau lagi. Lanjut ke mata yang kedua. Ini sangat lembut. Aku senang. Sekarang, aku tidak bisa dihentikan. Mungkin berbagi denganku? Tidak. Ini bahkan tidak cukup untukku. Kamu lucu banget, Emma. Mulutmu penuh dengan mata. Dan ini bukan batasnya. Ups, sepertinya aku ketinggalan sedikit. Itu cocok untukmu. Kamu bisa berjalan seperti itu. Oh, aku bisa melihat dua. Sekaligus. Itu tangkap yang bagus. Hei. Hati-hati. Oh, sepertinya dia tidak melihatnya. Aku bisa ambil satu. Apa yang kamu lakukan, Emma? Itu milikku. Aku cuma mau mencoba. Sini, aku kembalikan. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu itu. Karena kamu, aku jadi lupa tentang toiletnya. Wow. Apa itu? Terlihat seperti coretan. Hmm. Itu dia. Kamu harus memasukkan permen lollipop ke dalamnya secepat mungkin. Terlihat penggugas selera. Aku yakin itu pasti, Anna. Oh, ya. Permen manis dan bubuk asam sangat cocok. Aku tidak akan berhenti sampai aku makan semuanya. Aku harus nyobain ini. Apa kamu sendirian lagi, Emma? Apa yang kamu lakukan, Miranda? Berhenti membukulku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku lelah dengan ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dasar jahil. Boleh aku buka piringnya dulu? Makasih, aku tahu kamu tidak akan keberatan. Oh, Fanta Merah. Itu keren. Aku belum pernah nyobain ini. Jadi cepat buka. Oh, tidak. Aku punya patah. Anak yang malam. Sini aku bantu. Aku punya banyak pengalaman membuka Fanta. Kamu lihat, semuanya berhasil. Aromanya luar biasa. Aku mencobanya sendiri. Apalagi ini. Kembalikan ini Fanta-ku. Rasanya sangat hebat. Aku yakin rasanya lebih enak. Oh, ya. Itu bagus. Kamu bisa berbagi denganku sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau kamu tidak mau, aku akan makan semuanya. Keren. Ini sangat menyegarkan. Rasanya enak. Dari mana tabung ini? Emma, kamu lagi? Aneh. Kenapa Fanta-nya nggak keluar? Miranda. Hai. Apa kabar? Aku lelah dengan kelakuanmu. Semoga Fanta akan membantumu mengalihkan perhatian. Oh, maaf. Itu lezat. Hei, kalainmu terbangkan tepat ke arahku. Berhenti cemurut. Buka piringmu. Tidak ada piring di sini. Hanya tempat merah yang aneh. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tidak tahu. Mungkin coba tekan. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Aku bekerja dengan senjata kimia. Aku punya sesuatu untukmu. Untukku? Tapi aku tidak tahu apa itu. Sayangnya kamu tidak bisa menolak. Silahkan. Aku akan tampil tombolnya. Oh ya, aku hampir lupa. Sekarang di sini adalah zona radiasi yang tinggi. Miranda. Semua baik-baik saja. Selamat tinggal. Ini adalah perun paling asam di dunia. Oh, ini lebih buruk. Aku tidak yakin apa aku bisa memakannya. Terlihat menakutkan. Apa maksudmu? Itu bagus. Kamu harus mengalami sensasi yang baru. Keren. Sepertinya aku tidak takut apa-apa. Mungkin kamu bisa berbagi denganku. Maaf, tapi aku tidak akan menolak tambahan. Oh, asamnya. Tapi aku menyukainya. Kamu terlihat sedikit kusut? Atau tidak? Aku akan coba sendiri. Oh, ternyata ini sangat... Oh, beneran asam. Oh, kemana permenku? Miranda, jangan diambil. Ini milikku. Tayo, sudah habis. Aku suka banget sampai aku tidak bisa berhenti. Dan sekarang aku penyesalinya. Aku butuh penutup. Ini sangat asam. Aku tidak tahan. Aku sembunyi tepat waktu. Satu, dua, tiga. Kamu duluan. Wow, permen pop dan jarum suntik dengan sirup. Aku senang. Oh, itu keberuntungan. Wow, itu terlihat keren. Mari kita lihat apa yang aku punya. Apalagi ini. Itu terlihat seperti peti mati yang kecil. Itu bikin aku takut. Aku takut menebak apa yang ada di dalamnya. Baiklah, kamu bisa duluan. Oh, itu pasti enak. Oh, ini sirup manis. Dan sekarang aku akan buka pop candy. Aku pasti menyukainya. Cahayanya sangat cerah. Itu menakjubkan. Emma berhenti mencapuri urusan orang lain. Ini makananku. Dan aku akan menghabiskannya. Wow, ada kembang api di mulutku. Keren. Aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Aku mau lagi. Kembang api akan meledak di kepalaku. Masa laga, efeknya tidak terluga. Lihat, Emma. Sudah waktunya kamu berhenti. Tunggu Miranda. Semoga sirupnya membantu. Makasih, Emma. Kamu tiba tepat waktu. Sekarang giliranmu. Kamu sebaiknya nggak bilang. Aku ketakutan. Aku takut membuka kotak itu. Uapnya keluar dari sana. Oh, apa ini? Aku tidak mengerti. Coba lihat lebih dekat. Sepertinya itu krepik pedas. Emma yang malang. Aku minta maaf. Ini mie buruk. Sangat pedas. Lidahku terbakar. Tapi kamu harus makan semuanya. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Sekarang sesuatu akan terjadi. Api. Aku terbakar. Bantu aku, Miranda. Oh, tidak. Jangan ini. Jangan melihat ke arahku. Ini membawa aku pergi. Hentikan. Oh, sepertinya aku kembali. Setidaknya ada kabar baik. Hei, Miranda. Kamu di mana? Di sini. Kamu menjatuhkan aku. Kamu tidak terlihat sangat baik. Kamu juga. Halo semuanya. Aku menjanjikan sesuatu yang menarik. Tapi pertama-tama panggil Emma dan Miranda di sini. Sekarang kita pasti siang. Emma, ayo maju. Seperti yang aku katakan. Selain itu aku sudah memilih tombol yang tepat. Bagus. Di baliknya ada sesuatu yang sangat panas. Yaitu cabai pedas. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. Tapi tidak ada yang bisa diubah. Pilihan sudah dibuat. Apalagi ini. Oh, tidak. Apa itu cabai? Cukup. Tidak. Aku tidak mau makan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak tahu. Kamu bisa mencobanya. Aku tidak yakin itu dia bagus. Tapi tidak ada pilihan lain. Ya, aku sudah merasa panas di sini. Ini mimpi buruk. Aku terbakar. Dengan satu atau lain cara, kamu berhasil. Bagus sekali. Miranda, apa kabar? Aku sudah memilih tombol juga. Keberaniannya membuat aku bahagia. Kamu pantas dapat penghargaan. Bagaimana dengan coklat? Kelihatannya sangat menggugah selera. Aku tidak tahan. Aku juga mau cobain sendiri. Apa kamu lupa sesuatu? Oke, berhenti membuang waktu. Coklat ini milikmu. Aku harus mengembalikannya. Aduh, kepala aku. Apa ini? Wow, coklat. Kejutannya menyenangkan. Aku membuat pilihan yang tepat. Intuisiku tidak mengecewakan. Aku tidak mengerti kenapa panas banget di sini. Wow, ini jadi panas banget. Coklatnya jadi meleleh. Apa yang terjadi? Oh, aku harus menutup AC-nya. Jadi, masih ada yang sedikit. Ini milikmu. Apa itu? Sama sekali tidak terlihat seperti coklat. Aduh, mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Sepertinya dia tidak menyukainya. Oh, jangan itu. Tapi itu bukan salahku. Itu semua karena Emma. Dia terbakar. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, itu dia. Aku punya air di sini. Semoga ini membantu. Air? Akhirnya? Oh, akhirnya? Itu membuatku merasa lebih baik. Akhirnya itu sudah selesai. Sudah waktunya untuk babak kedua. Miranda, mari kita mulai denganmu. Aku tidak keberatan. Sudah siap. Keberanianmu tidak berhenti membuatku tajub. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gadget cantik ini. Aku harap kamu mengetahuinya. Wow, ada banyak hal. Keren. Ada sesuatu yang lain di sini. Lampar cepat. Aku tangkap. Bagus. Ini tas make up. Aku suka dandan. Oh, ada shadow. Warnanya luar biasa. Saatnya mengambil kuas dan berkreasi. Aku yakin akan dapat mahakar ya. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk menghidupkannya. Ya, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi ke Emma. Nah, apa kabar? Semua bagus. Aku sudah membuat pilihan. Indah sekali. Aku senang kita bisa lanjut tanpa penundaan. Balas berikutnya adalah es loli yang sangat lezat. Kamu pasti menyukainya. Kenapa dingin banget di sini? Apa yang ada di sana? Apa itu es? Wow, itu es krim. Aku menyukainya. Untung aku dapat banyak. Aku siap untuk makan semuanya. Ini sangat lezat. Makasih. Aku tidak bisa berhenti. Ini bikin ketakihan. Emma, kamu bisa makan lebih hati-hati. Singkirkan itu dalam hal-hal makanan. Aku jadi kedinginan. Oh, aku jadi kedinginan. Mungkin ada tombol yang ada selimutnya. Eh, nyalakan apinya. Tolong. Mungkin aku perlu menekan tombol. Apa yang aku mau lakukan, Emma? Sekarang aku akan menghancurkan segalanya. Miranda, tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Oh, pengering rambut? Boleh aku pinjam sebentar? Untuk apa? Tanya saja nanti. Sekarang aku harus menghangatkan Emma. Oh, aku bisa bergerak lagi. Bagus. Makasih banyak. Ya, es krimnya baru saja meleleh. Oh, tidak. Ini gagal total. Kamu tidak bisa diperbaiki, Emma. Kamu cuma mikir makanan sepanjang waktu. Mungkin kamu bisa mengembalikan pengering rambutnya padaku. Aku lihat kamu siap untuk babak baru. Ayo kita lanjut. Aku menekan tombol. Ayo mulai. Apapun yang kamu katakan, Miranda. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Sebelum kita mulai, kita harus pakai baju pelindung. Tunggu. Kamu akan membutuhkannya. Baiklah, apapun yang kamu katakan. Nah, itu hebat. Sekarang kamu bisa mulai. Batu bata ini sangat berat. Aku hampir tidak bisa mengangkatnya. Au. Sakitnya? Apa itu? Maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan batu bata. Sekarang tangkap sisanya. Aduh, sakit. Cukup. Mintang berputar di depan mataku. Semuanya mengapung. Bata? Kenapa aku butuh begitu banyak batu bata? Jika kamu ambil semen dan spatula, kamu bisa membuat sesuatu. Kamu bisa memutuskan sendiri apa itu. Aku tidak akan membatasimu. Apa? Tapi aku tidak pernah membangun apapun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hmm, itu tidak terlihat bagus. Tapi aku punya kesempatan untuk menunjukkan imarjinasi yang kaya. Mari kita mulai. Aku yakin itu akan jadi gedung yang megah. Aku akan mulai dari sini. Bagus. Ini sangat menarik. Aku tidak menyangka. Aku sudah bikin dinding. Aku tidak ragu kamu bisa melakukannya. Nah, sudah waktunya aku pergi. Apa ini giliranku? Cepat banget. Baiklah, aku akan menekan tombol itu. Hebat, Emma. Aku juga punya sesuatu yang menarik untukmu. Menekatlah, cepat, bongkar, dan maju. Apa yang ada di sana? Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Sepertinya aku punya banyak pasir di bawah bajuku. Itu berjalan dengan baik. Sampai jumpa. Yang tersisa hanyalah memberi Emma alat dan tugasku sudah selesai. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Sekarang kamu akan mengerti semuanya. Pegang ini. Ini alat untuk anak-anak. Ah, aku tahu. Aku bisa bermain kotak pasir. Makasih, aku pasti menyenangkan. Sudah lama aku tidak membongkar sesuatu. Ya, lihat betapa hebatnya itu. Wow, kastil yang indah. Ya, lihat luar biasa. Oh, apalagi ini. Bagaimana kamu menyukai bangunanku? Aku berusaha keras. Aku ingin melihat lebih dekat. Itu saja, aku sudah selesai. Sepertinya satu batat tidak ada di tempatnya. Sini, aku perbaiki. Apa yang kamu lakukan? Sekarang semuanya keruntuh. Oh, maaf. Aku hanya ingin membantu. Ya, makasih. Itu tidak nyaman. Apa yang kamu inginkan, cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya, dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit. Dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica. agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini. Aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Uh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Hah, baiklah. Apa yang kita punya di sini? Hmm, sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Hmm, sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Hmm, itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Tidak. 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 Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak, lebih enak. Oh, tidak. Ternyata, aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang, kalian tidak akan melihat apapun. Nah, baiklah. Perhatikan dan pelajari. Beginilah cara koki memasak. Ambil panci. Lalu, kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu, juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang, aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang, saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah maha karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh iya, tapi tidak masalah. Aku akan mengoleni adonan baru. Yang perlukan melakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh iya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia, tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengoleni adonannya. Dan sekarang membentuk bantuan dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tengah menambahkan pasta tomat, pepper rini, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Hah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini. Dan hasilnya akan... Oh, tidak. Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang yang merasuniku. Uh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku. Oh, ayolah, apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai. Jadi itu akan tambah keren. Hmm, nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat. Aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu, di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Hmm, sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak. Tapi Nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Terima kasih telah menonton.